436 Pemusnahan Total Nama, Kelahiran Kembali Penggarap Abadi Perkotaan Penulis, Dewa Pedang 10 Mil, Si Li Jian Sen. Plus matikan mengatur ulang, setelah, ini adalah kedua kalinya Chen Fan melihat transformasi manusia serigala. Begitu mereka mengungkapkan wujud aslinya, Chen Fan akhirnya mengerti mengapa orang menyebut mereka pengawal serigala darah. Selusin agen rahasia berotot itu membuka baju mereka secara serempak, memperlihatkan lapisan pakaian pelindung lainnya. Kemudian tubuh mereka mulai membengkak. Pertama kepala mereka, lalu dada, perut, dan terakhir anggota tubuh mereka, semuanya mengubah bentuk dan teksturnya agar terlihat seperti serigala. Mereka jauh lebih tinggi dan tampak lebih gemuk daripada manusia serigala lain yang ditemui Chen Fan di tundra dan juga jauh lebih ganas. Manusia serigala normal hanya tingginya 2 meter, namun, bahkan manusia serigala terpendek di ruangan itu memiliki kepala lebih tinggi dari itu. Yang tertinggi dari semuanya mencapai 2 meter 50 sentimeter. Selain ukuran, mantel merah menyala mereka juga berbeda dari manusia serigala dari klan serigala salju. Mata mereka sangat merah hingga tampak berdarah. Setelah transformasi selesai, tidak ada sedikitpun umat manusia yang tersisa di binatang-binatang ini, karena kemarahan dan haus darah telah menguasai pikiran mereka. Apakah ini pengawal serigala darah Rusia? Mereka tidak terlihat jauh berbeda dari yang saya temui di tundra, selain sedikit lebih ceroboh. Chen Fan mengangkat bahu. Tidak ada keraguan bahwa pengawal serigala darah ini jauh lebih kuat dari manusia normal. 5 pemimpin, khususnya, telah mencapai tingkat semi-abadi dan jauh lebih kuat daripada 4 pemimpin kelompok klan serigala salju. Namun, mereka hanya akan menjadi makanan yang menyedihkan di bawah kekuatan penghancur Chen Fan. Dia bisa dengan mudah menangani monster-monster ini setahun yang lalu sebelum dia mencapai kesuksesan awal dalam budidaya tubuh panjang umur Azure Tir. Saat ini, dia bisa membunuh mereka dengan menjentikkan jari. Ah Wuo, bahkan ketika Chen Fan menggelengkan kepalanya dengan mengejek, pengawal serigala darah mulai menyerbu ke arahnya. Mereka tidak telanjang bulat karena pakaian pelindung yang terbuat dari bahan tipis namun kokoh menutupi tubuh mereka. Chen Fan meninju salah satu manusia serigala, gerakannya nyaris malas. Kekuatan itu menembus tubuh manusia serigala saat dada binatang itu ambruk. Yang mengejutkan Chen Fan, manusia serigala berhasil bangkit setelah menerima pukulan terberat dari serangannya. Hah, Chen Fan menyipitkan matanya dan menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Meskipun Chen Fan tidak menggunakan kekuatan penuhnya dalam pukulan itu, dan dia juga tidak menembus penghalang hipersonik, bahkan Adam dalam kondisi puncaknya pun tidak dapat melindungi dirinya dari pukulannya, apalagi manusia serigala. Chen Fan dengan cepat menyadari bahwa lapisan pakaian pelindung pasti menjadi alasan manusia serigala tidak terluka. Datang lagi, Chen Fan tertawa terbahak-bahak, mengacungkan dua jari, dan terbang ke udara. Tiba-tiba, denyut aura pedang biru melonjak dari ujung jarinya dan mengiris dinding seolah-olah mengiris sepotong tahu, meninggalkan bekas luka yang dalam di dinding beton. R. Lima serigala darah menggeram pada Chen Fan dan mencakarnya pada saat yang bersamaan. Cakar mereka panjangnya lebih dari 10 cm dan dibungkus dengan perlengkapan logam yang dilapisi paku tajam. Cakar-cakar itu berdenting satu sama lain saat bepergian di udara, suara logamnya mirip dengan cakar adamantium pahlawan X-Men Wolverine. Bang, cahaya biru bertabrakan dengan cakar logam, dan dampaknya mengirimkan percikan api ke segala arah. Kelima manusia serigala dikirim terbang kembali. Namun, bled aura Chen Fan tidak dapat menghancurkan cakarnya seperti senjata logam biasa. Menarik, cahaya dingin berkedip di mata Chen Fan. Cakar logam kelima manusia serigala ini sama mematikannya dengan milik Raja Serigala Salju. Lapisan pelindung mereka juga memberanikan mereka untuk melemparkan diri ke arah Chen Fan begitu saja. Aku masih berpikir kamu tidak bisa menghentikanku. Chen Fan mendengu selalu menginjak tanah dengan satu kaki. Merusak, kabum, gedung setinggi sebelah selantai itu mulai bergetar seperti gempa bumi. Hentakan Chen Fan telah menciptakan lubang di bawah kakinya, cukup besar untuk melihat lantai di bawahnya. Sebelum manusia serigala mengetahui apa yang sedang terjadi, Chen Fan telah menembus penghalang hipersonik dan meninju salah satu manusia serigala tanpa disadari. Bang, fiski yang kuat menembus manusia serigala. Kekuatan itu membelah tulang rusuknya, meremukkan isi perutnya, dan kemudian menghancurkan semua tulang di tubuh manusia serigala. Dampaknya mengirimkan gelombang kejut ke seluruh lantai dan keluar dari gedung melalui jendela pecah. Melihat dari luar, seolah-olah seseorang telah memicu ledakan besar di lantai sepuluh. Chen Fan menatap jas hitam itu dan merenung. Uh, lapisan pelindungnya masih utuh. Itu tidak mungkin. Aku seharusnya menghancurkan seluruh armor logam dengan pukulan terakhirku kecuali itu. Tiba-tiba, kesadaran akhirnya muncul di benaknya. Kecuali itu bio armor. Dia terkejut dengan kesadaran ini, jadi dia memeriksa lapisan tipis armor itu dengan lebih hati-hati. Lihatlah, dia menyadari ada sesuatu yang mencurigakan pada bahan lapisan pelindung ini. Itu terbuat dari bahan elastis yang memiliki sifat logam, plastik, dan serat. Itu mengingatkan Chen Fan pada pakaian antariksa yang dia lihat di beberapa peradaban galaksi maju. Pakaian ini ditenun menggunakan biotek yang sangat canggih dan dapat menahan serangan langsung dari Railgun. Meskipun lapisan perlindungan pada manusia serigala ini masih primitif, mereka mempunyai tanda-tanda bio armor yang jelas. Menarik, tampaknya manusia di bumi cukup maju dalam teknologi. Meskipun bio armor ini tertinggal beberapa ratus tahun dari aslinya, namun tetap saja itu mengesankan. Chen Fan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Bio armor ditemukan oleh lembaga penelitian biologi terbaik di Rusia. Bahkan cakar tajam manusia serigala telah ditingkatkan dengan teknologi terbaru. Peralatan ini hanya dapat diproduksi dalam jumlah kecil dan oleh karena itu hanya dapat digunakan oleh sekelompok kecil manusia serigala. Ketika bio armor ini dapat diproduksi secara massal, Rusia akan memiliki pasukan anti peluru yang dapat digunakannya. Ah huo, ah huo, ah huo. Pengawal serigala darah ini melolong menjengkelkan setelah mereka menyaksikan Chen Fan membunuh salah satu saudara mereka. Mata mereka menjadi merah, dan suara mereka terdengar rapuh dan terancam meledak. Lima manusia serigala yang lebih besar melemparkan diri ke arah Chen Fan, cakar mereka berkilauan di udara. Begitu tajamnya cakar itu sehingga bisa merobek kendaraan lapis baja. Bahkan Adam mungkin tidak bisa lepas dari serangan mematikan itu. Kalian berlima mungkin mempunyai peluang melawanku jika kalian semua sekuat Raja Serigala Salju. Namun, hal itu tidak terjadi pada siapapun di antara kalian. Aku bisa menghancurkan kalian semua dengan tangan kosong jika tidak untuk lapisan perlindungan yang kamu kenakan. Chen Fan tersenyum, dan tubuhnya mulai berkedip. Dalam sekejap, tubuh Chen Fan yang berkedip-kedip melahirkan banyak salinan dirinya. Salinan ini berkedip-kedip dalam frekuensinya sendiri dan tampak sama kecilnya dengan gambar di layar perak. Namun, kualitas tak berwujud dari salinan ini hanyalah ilusi karena gerakan kilat Chen Fan. Chen Fan menekan, begitu pula, 15 salinannya mengirimkan 16 manusia serigala terbang ke seberang ruangan. Manusia serigala ini tidak memiliki peluang di hadapan tinju Chen Fan. Bang, beberapa bayangan gelap menembus dinding dan jatuh dari gedung ke jalan di bawah. Untungnya, KGB telah menutup jalan di sekitar gedung dan mengevakuasi tempat tinggal. Jika tidak, pemandangan manusia serigala berbulu akan membuat takut penghuninya. Lagi, begitu pengawal serigala darah ini tersungkur kembali ke lantai, mereka berjuang untuk berdiri dan segera berkumpul. Terbukti bahwa kemampuan generasi mereka jauh lebih maju daripada manusia serigala pada umumnya. Chen Fan bahkan telah melubangi beberapa dada manusia serigala ini, tetapi tubuh mereka yang berdarah mulai pulih dalam hitungan detik. Lima manusia serigala yang lebih besar sudah memanjat dinding dan beringsut menuju Chen Fan sambil merangkak terbalik di langit-langit. Apa menurutmu aku benar-benar tidak bisa membunuhmu dengan lapisan perlindungan itu? Chen Fan menyipitkan matanya saat cahaya dingin muncul. Baik, saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana peradaban budidaya menginjak-injak peradaban teknologi. Saat menghadapi serangan terkoordinasi dari beberapa lusin pengawal serigala darah, Chen Fan memutuskan untuk berdiri di sana dengan tangan terikat di belakang punggungnya. Ketika cakar serigala hanya berjarak beberapa inci dari Chen Fan, mata pengawal serigala darah berbinar gembira. Tiba-tiba, nyala api emas tipis muncul di mata kiri Chen Fan, dan api dengan cepat menelan mata Chen Fan sebelum keluar dari rongga mata dan mengelilingi manusia serigala yang paling dekat dengan Chen Fan. Sial, mundur, pergantian kejadian yang tiba-tiba mengejutkan keempat manusia serigala lainnya. Mereka melolong yang lebih terdengar seperti jeritan saat mereka mencoba mundur. Namun, Chen Fan tidak membiarkan mereka lolos. Aduh, api emas lainnya keluar dari mata kanan Chen Fan dan ukurannya semakin membesar. Ketika jaraknya 10 meter dari Chen Fan, ia telah tumbuh begitu besar sehingga memenuhi seluruh ruangan, menelan semua manusia serigala dirahangnya yang berapi-api, membunuh mereka dalam sekejap. Natasha mengarahkan pandangannya ke pintu keluar gedung dari jarak yang aman. Tiba-tiba, dia melihat seorang pria berpakaian hitam berjalan keluar dari gedung dan langsung berjalan ke arahnya. Chen Fan telah berada di sana kurang dari 10 menit, namun, dia telah memusnahkan cabang KGB di UFA dan membunuh ke-17 pengawal serigala darah. Pak, Natasha bergegas menemui Chen Fan dan merasa lega saat mengetahui bahwa dia tidak terluka. Ayo bergerak, beberapa dari pengawal serigala darah ini masih hidup, tapi menurutku mereka tidak akan menimbulkan masalah bagi kita untuk sementara waktu. Chen Fan berkata dengan ringan, 17 serigala darah adalah pilihan terakhir KGB. Chen Fan benar, mereka tidak bertemu agen rahasia atau pengawal serigala darah setelah mereka meninggalkan UFA. Bagaimanapun, upaya mereka untuk menjatuhkan Chen Fan telah berakhir dengan kegagalan total, KGB tampaknya akhirnya menyerah. Sisa perjalanan mereka lancar, dan setelah beberapa hari, mereka akhirnya tiba di Moskow. Kereta berhenti di sebuah stasiun. Ini adalah perhentian terakhir sebelum memasuki Moskow di kota kecil bernama Balasiha. Kota ini hanya memiliki beberapa ratus ribu penduduk, sehingga tidak banyak penumpang yang naik atau turun di halte ini. Begitu kereta benar-benar berhenti, beberapa penumpang turun dari kereta untuk mengambil makanan di stasiun atau untuk meregangkan kaki. Berbeda dengan stasiun lainnya, tidak ada satupun tentara yang terlihat di stasiun Balasiha. Moskow hanya berjarak beberapa puluh kilometer, dan dia tidur dengan tenang, sepertinya tanpa menyadari. Kedatangan Chen Fan, Tuan, ada yang tidak beres. Wajah Natasha berubah warna saat dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Semakin dekat mereka ke Moskow, semakin ketat pemeriksaan keamanannya. Mengapa orang-orang Rusia membuka gerbang kota lebar-lebar sambil berusaha keras menghentikan mereka agar tidak sampai ke sini? Ada yang tidak beres. Pada, pada, seorang wanita berambut pendek yang mengenakan pakaian kulit ketat di atas tubuhnya yang panas berjalan ke arah Chen Fan, membungku, dan kemudian berkata, Tuan Chen Beixuan, seseorang ingin bertemu dengan Anda. Burung pipit merah, Chen Fan menyipitkan matanya dan menatap wanita itu. Mantra ilusi yang dia ucapkan hanya bisa menipu mata orang normal, tapi tidak untuk orang luar biasa seperti Red Sparrow. Pada level Red Sparrow, dia telah belajar mengidentifikasi seseorang, bukan berdasarkan penampilannya, tetapi juga sinyal energi jiwanya. Hidung seorang Grandmaster lebih sensitif daripada hidung anjing, mata mereka lebih tajam daripada hidung ngelang, dan mereka dapat mendengar suara paling pelan yang bahkan dapat terdengar dari kucing yang waspada. Baik seniman bela diri maupun penggarap abadi adalah bentuk evolusi dengan caranya masing-masing. Melalui budidayanya, Red Sparrow telah memperoleh bentuk tubuh roh yang belum sempurna yang membantu meningkatkan indranya. Oleh karena itu, dia dengan mudah melihat melalui sampul Chen Fan. Bagaimana kamu menemukanku? Chen Fan melambaikan tangan yang menenangkan pada Natasha, memberi isyarat agar dia diam. Lalu dia bertanya pada Red Sparrow dengan rasa ingin tahu. Saya bukan orang idiot, tidak sulit menyimpulkan kereta yang Anda tumpangi berdasarkan banyak bukti yang Anda tinggalkan. Burung pipit merah mengangkat bahu. Sudah setahun sejak terakhir kali Chen Fan bertemu dengan Red Sparrow. Dia telah menjadi jauh lebih dewasa dalam penampilannya tetapi masih mempertahankan suaranya dan sikapnya yang tajam. Dia menundukkan kepalanya sedikit dan berkata, Tuan Chen, mereka menunggumu. Baiklah, aku akan bertemu dengan mereka karena kamu bersikeras. Tapi aku ragu mereka akan menyukai pertemuan itu. Chen Fan bangkit dan menyuruh Natasha untuk tetap di kereta sebelum dia memulai dengan Red Sparrow. Chen Fan tampaknya tidak khawatir penyamarannya terbongkar. Kereta itu hanya berjarak beberapa puluh kilometer dari Moskow, dan bahkan pemimpin paling gila Rusia pun akan berpikir dua kali sebelum menjatuhkan bom nuklir begitu dekat dengan ibu kota negara. Oleh karena itu, semakin dekat Chen Fan ke Moskow, dia merasa semakin aman. Selain senjata nuklir, tidak ada persenjataan Rusia yang dapat membahayakan dirinya. Saya bertaruh, seseorang, pastilah pemimpin pengawal serigala darah. Saya rasa saya akan segera bertemu dengan Andrew. Chen Fan berpikir sendiri sambil menyipitkan matanya. Dia melakukan perjalanan sejauh ini melintasi Siberia, membunuh agen rahasia yang tak terhitung jumlahnya dan 17 pengawal serigala darah untuk menghadapi Andrew. Dia adalah dalang dibalik operasi militer di Lembah Warg, penyebab sebenarnya dari bahaya yang mengancam jiwa yang bisa dihindari oleh Chen Fan. Keduanya dengan cepat keluar dari tangga menuju bagian kedatangan stasiun. Tadinya banyak pekerja yang sibuk di bagian kedatangan, namun kini tak ada seorang pun yang terlihat, kecuali dua pria Rusia bertubuh kekar. Salah satunya adalah seorang pemuda dan pirang tampan yang mengenakan seragam militer baru yang keren. Laki-laki lainnya adalah lelaki tua berambut putih dengan seragam tentara era Soviet yang sudah sangat tua hingga warnanya memudar. Namun seragam tersebut disetrika dengan hati-hati agar terlihat bekas pakai dan disukai banyak orang. Andrew Peterov, Wakil Direktur Departemen Intelijen Rusia, pemimpin, pengawal serigala darah, si pirang segera menarik perhatian Chen Fan. Dia telah mengikis pikiran para agen rahasia yang dia temui dalam perjalanannya, dan karena itu, dia langsung mengenali wajah Andrew. Chen Fan telah mencari Andrew selama beberapa minggu terakhir, dan sekarang targetnya akhirnya berdiri tepat di depannya. Namun, Chen Fan tidak terburu-buru menyerang. Andrew melirik Chen Fan dengan sembunyi-sembunyi dan tetap diam. Dia berdiri tepat di samping lelaki tua itu dengan penuh rasa hormat. Tuanku, Chen Beixuan, ada di sini. Red Sparrow menghampiri lelaki tua itu, menundukkan kepalanya, dan berkata, Uhuk, uhuk. Lelaki tua itu menarik pipa tembakau sambil terbatuk. Mendengar kata-kata Red Sparrow, dia berbalik untuk melihat Chen Fan. Wajahnya dipenuhi kerutan yang dalam, dan matanya kusam dan tidak berkilau. Namun, ada ketajaman yang jelas dalam tatapannya, yang mengingatkan Chen Fan pada kakeknya sendiri, Chen Huayan. Mengesankan, aku tidak menyangka kamu begitu muda. Sudah lama sejak terakhir kali aku bertemu dengan seorang pejuang tingkat abadi di planet ini. Kamu mengingatkanku pada Jendral Ye ketika dia seusiamu. Sangat berani, energi, dan penuh potensi. Orang tua itu berbicara dalam bahasa Mandarin dengan fasih seolah-olah dia telah tinggal di Tiongkok selama beberapa dekade. Apakah saya mengenal Anda? Chen Fan menyipitkan matanya dan bertanya. Meski wujud lemah lelaki tua itu terancam runtuh setiap saat, Chen Fan merasakan kehadiran energi dalam diri lelaki tua itu yang lebih kuat dari orang lain yang pernah ia temui. Orang tua ini mungkin adalah makhluk paling kuat yang pernah dilihat Chen Fan di dunia. Bahkan Raja Serigala Salju, Galdan akan pucat dibandingkan dengan lelaki tua itu sebagaimana warga negara biasa dihadapan prajurit veteran yang berpengalaman dalam pertempuran. Yang lebih mengejutkan Chen Fan adalah kemiripan yang mencolok antara energi lelaki tua itu dan Galdan. Dia bukan sembarang penguasa negara abadi. Dia adalah sebuah cahaya berkedip di mata Chen Fan saat kesadaran muncul di benaknya, negara abadi tingkat menengah. Immortal State Overload tingkat menengah ini pasti menjadi kartu truf terakhir Rusia. Oleh karena itu, Rusia, rival Amerika, pasti punya trik mematikan di balik lengan bajunya. Chen Fan berpikir sendiri. Namun, meskipun lelaki tua itu adalah penguasa negara abadi tingkat menengah, Chen Fan tidak takut padanya. Karena Chen Fan telah memperoleh kesuksesan awal di badan panjang umur Azure Tyrk, dia hampir tak terkalahkan di planet ini. Dia bisa bertahan bahkan melawan Immortal State Warrior di tahap puncak, apalagi di tahap tengah. Saya Oleg Nikolaevich, penjaga Serigala Darah pertama, dan direktur kedua Departemen Intelijen. Orang tua itu menjawab sambil membungkuk sedikit. Tuan Oleg bergabung dengan militer selama invasi Perancis ke Rusia. Dia pernah bertugas di bawah semua pemimpin Rusia berikutnya dan dianugerah Eordos Panduk Merah berkali-kali. Dia adalah pendiri pengawal Serigala Darah. Red Sparrow menghampiri Chen Fan dan menjelaskan, hampir berbisik. Dia juga seorang penguasa negara abadi yang perkasa. Nama panggilannya adalah Raja Serigala Darah. Peringkatnya cukup tinggi bahkan di antara semua penguasa negara abadi lainnya. Raja Serigala Darah, apakah kamu punya hubungan keluarga dengan Raja Serigala Salju? Chen Fan tersenyum dan bertanya dengan ringan. Kami berteman baik seratus tahun yang lalu. Wilayah klan kami berdekatan satu sama lain. Namun, Galdan menganggap serius keyakinan kuno manusia Serigala dan menolak segala bentuk kontak dengan manusia. Dan akhirnya, dia dilupakan oleh dunia modern. Dunia. Orang tua itu menghela nafas. Tatapannya tiba-tiba menjadi dingin saat dia mengarahkan pandangannya ke Chen. Fan, Tuan Chen Beixuan, Anda telah mengganggu perjanjian antara Tiongkok dan Rusia dengan menyerang divisi infanteri 116 dan membunuh Jenderal Serchen. Lebih buruk lagi, dalam perjalanan ke Moskow, Anda telah mempermalukan pemerintah Rusia dengan mengubah agen KGB menjadi sayuran. Ini adalah apenghinaan terang-terangan. Jika bukan karena keberatan saya, pemimpin negara kita pasti sudah menjatuhkan bom nuklir ke arah Anda dan melenyapkan Anda dari planet ini. Mereka bisa mencobanya kalau berani. Chen Fan mendengus, suaranya penuh dengan penghinaan. Cahaya merah muncul di mata lelaki tua itu, berkedip-kedip. Jadi kamu sudah memutuskan untuk menjadi musuh negaraku. Apakah kamu akan menyianyiakan perdamaian yang berharga antara kedua negara? Chen Fan, Direktur SIAO, juga berharap Anda dapat melihat gambaran besarnya. Anda telah mempermalukan Rusia dengan menghancurkan 17 cabang lokal dari Departemen Intelijennya dan membunuh Jenderal Serchen. Bukankah itu cukup untuk membalas kesalahan yang telah mereka lakukan terhadap Anda? Burung Pipit Merah menambahkan, tidak cukup. Chen Fan menjawab dengan tenang tapi tegas. Itu tidak akan cukup sampai dia berhasil menyingkirkan pelaku sebenarnya. Dia bisa mengampuni siapapun kecuali Andrew. Dia akan memastikan bahwa Andrew mendapatkan apa yang pantas diterimanya meskipun itu berarti harus melintasi Rusia. Oleg mengumumkan dengan suara yang jelas, bahkan seorang penguasa tingkat abadi memiliki seseorang yang dia sayangi di dunia ini. Kamu mungkin bisa lolos dari bom nuklir, tapi bagaimana dengan keluarga dan temanmu? Mereka bahkan tidak bisa menghindari peluru. Apakah kamu mengancamku? Cahaya ilahi tiba-tiba muncul di mata Chen Fan. Situasi dengan cepat meningkat ketika ketegangan mematikan mulai terjadi. Semua orang merasakan dinginnya bencana yang akan datang menggerogoti pikiran mereka. Kehadiran Chen Fan yang dipenuhi energi begitu sombong sehingga Red Sparrow dan Andrew merasa tercekik oleh tekanan pegunungan di sekitar mereka. Tekanannya nyata dan menciptakan beban di atas pepohonan dan semak-semak, membengkokkan cabang-cabangnya hingga hampir menyentuh tanah. Red Sparrow terpaksa mundur beberapa langkah saat dia menatap Chen Fan dengan terkejut. Andrew mengangkat alisnya karena terkejut dan menghubungkan pandangannya dengan Chen Fan untuk pertama kalinya. Dia telah melihat wajah Chen Fan di banyak gambar dan rekaman, tapi ini adalah pertama kalinya dia berhadapan langsung dengannya. Dia memiliki kehadiran yang menakutkan, hampir sama mengesankannya dengan guruku, jika tidak lebih dari itu. Apakah ini kekuatan seorang pejuang negara abadi yang sesungguhnya? Andrew hanya bisa menahan pandangan Chen Fan sejenak sebelum dia menundukkan kepalanya dan membuang muka. Olek berdiri teguh, membiarkan energi liar menghempaskan rambut putih tipis di sekitar cambangnya. Cahaya merah di matanya menjadi lebih terang dan sesuai dengan intensitas cahaya ilahi biru di mata Chen Fan. Tiba-tiba, kedua prajurit itu menembakkan energi bercahaya dari rongga mata mereka. Dua gelombang energi, yang satu berwarna merah tua dan yang lainnya berwarna biru langit bertabrakan, mengeluarkan hirup pikuk ledakan dan percikan api. Meskipun sifatnya tidak berwujud, mereka bertabrakan dengan setiap ons soliditas yang diberikan oleh tuan mereka. Tuan Chen Beixuan, apakah Anda benar-benar akan menantang negara adidaya di dunia? Olek mengumumkan ketika energi mematikan bergolak di sekelilingnya, mengancam akan menelan stasiun kereta. Energinya begitu kejam sehingga melukiskan gambaran api dan asap, spanduk-spanduk yang compang kemping, tumpukan mayat tentara dan aliran darah di benak setiap orang. Dibandingkan dengan Olek, energi Galdan jauh lebih tenang, bahkan, biasa-biasa saja, terbukti bahwa kontak dengan dunia manusia meningkatkan kekuatan dan kemampuan Olek dengan pesat. Energi kedua prajurit yang semakin besar pasti akan bersentuhan satu sama lain seperti kecelakaan kereta api yang lambat. Mereka saling menguatkan satu sama lain, mencoba untuk mengalahkan satu sama lain. Energi dari dua Immortal Level Overlord mengjulan di area seluas beberapa ratus meter. Tidak ada yang tampak luar biasa di luar batas, tetapi di dalam, energi yang berputar saling berbenturan dengan keras seperti gelombang laut yang ganas. Karena tidak dapat menahan diri melawan arus yang berperang, Red Sparrow mundur ke tempat yang lebih aman sekitar 30 langkah dari tempatnya berdiri. Andrew bernasib sedikit lebih baik darinya dan hanya mundur 10 langkah, bukan 30. Yang paling saya benci adalah ancaman. Chen Fan berkata dengan ringan. Kedua prajurit telah bertahan sejauh ini, tetapi ekspresi acuh-ta'acuh Chen Fan berbicara dengan keras tentang keunggulan yang dia pegang. Di sisi lain, wajah Olek berkerut, tangannya mengepal erat, dan cahaya di matanya semakin kuat saat dia mendorong dirinya mendekati batas. Anda benar bahwa saya mempunyai keluarga dan teman-teman yang saya sayangi, tapi bukankah hal yang sama juga terjadi pada Anda? Ada 140 juta warga di Rusia, dan tidakkah Anda juga peduli dengan kesejahteraan mereka? Ancaman mengerikan Chen Fan mengirimkan ketakutan ke dalam hati Olek. Itulah hal yang paling ditakuti lelaki tua itu. Chen Fan telah meningkatkan taruhannya dan membalas ancaman Olek dengan mengancam akan menyandera seluruh bangsa Rusia. Keluarga Chen Fan adalah target yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan 140 juta jiwa di Rusia. Pertukaran antara dua tuan abadi adalah parodi dari pertukaran antara negara adidaya di dunia. Setiap gerakan di masing-masing pihak diperhitungkan oleh lawan, sehingga membentuk kebuntuan ketat yang pada akhirnya akan membawa kedua belah pihak ke meja perundingan. Tuan Chen Beixuan, situasi berbahaya yang kita hadapi adalah alasan mengapa negara adidaya menandatangani pakta non-agresis satu sama lain. Tapi Anda telah melanggar gencatan senjata secara sepihak. Olek mengurangi agresinya dan mencoba berunding dengan Chen Fan lagi. Tidak, bukan aku yang melanggar aturan. Kamu yang menggunakan senjata pemusnah masal padaku terlebih dahulu. Chen Fan balas menyerangnya. Olek tiba-tiba kehilangan kata-kata. Dia telah mengisi senjatanya dengan alasan, tapi di akhirnya menembak dirinya sendiri di kaki. Jelas sekali bahwa kesalahan ada pada KGB dan militer Rusia. Chen Fan tidak berniat menyakiti siapapun di Rusia, yang dia inginkan hanyalah buah esensi embryonik di lembah war. Namun, Blood Wolf Guard dan KGB memutuskan untuk menghabisi dua musuh dengan satu batu dengan menyerang European Dark Overlord dan Chen Fan dengan elemen kejutan. Kesombongan mereka akhirnya membawa kemarahan Chen Fan pada diri mereka sendiri. Pikiran mereka dikaburkan oleh keserakahan. Jika mereka bisa meramalkan apa yang terjadi sekarang, mereka tidak akan pernah mengambil tindakan melawan Chen Fan. Namun, sebagai negara adidaya tradisional, Rusia sudah terbiasa memaksakan diri tanpa berpikir dua kali. Perasaan berhak dan puas yang dirasakan pejabat Rusia tersebut menidurkan mereka ke dalam rasa aman palsu yang membutakan penilaian mereka. Sungguh konyol bagi mereka untuk berpikir bahwa setiap individu dapat menaklukkan salah satu negara adidaya di dunia. Tuhan, apa yang terjadi di masa lalu tidak penting lagi. Oleg berhenti sejenak dan berkata, memang benar bahwa Rusia telah menyerang tinju Anda, tetapi apa yang Anda lakukan kemudian adalah penghinaan yang sangat besar terhadap negara yang sombong. Hentikan sekarang, dan saya akan mengampuni. Nyawa Anda, menyelamatkan hidupku. Chen Fan tertawa terbahak-bahak. Chen Fan, dia benar. Tidak ada yang akan mendapatkan apapun jika kamu terus mengperburuk situasi. Bagaimana kamu akan berperang melawan seluruh militer Rusia? Red Sparrow mendesak. Andrew mencibir dan berkata, Chen Beixuan, jangan meremehkan ibu pertiwi Rusia. Kemajuan kami dalam teknologi militer jauh melebihi imajinasi Anda. Waktunya telah berlalu ketika penguasa negara abadi dapat mengalahkan suatu negara sendirian. Misalnya, kami sudah mampu untuk membuat miniatur bom nuklir portabel yang dapat dibawa oleh satu orang. Kami dapat meledakkan bom semacam itu tepat di sebelah Anda. Menurut Anda apakah Anda dapat berlari lebih cepat daripada reaksi berantai nuklir? Ada senjata mematikan lainnya, peluru penusuk lapis baja berpresisi tinggi, senjata laser, senjata rel, senjata berbasis ruang angkasa, hanya beberapa di antaranya. Ditambah lagi, apakah kamu benar-benar mengira kamu adalah satu-satunya pejuang negara abadi di dunia? Nah, kejutan, kamu tidak. Andrew melanjutkan sementara lelaki tua itu berdiri dengan tenang. Mereka bertiga memandang Chen Fan dengan penuh harap, menunggu keputusan terakhirnya. Miniatur senjata nuklir, Chen Fan menyipitkan matanya dan memproyeksikan kehendak surgawinya untuk menutupi sebidang tanah yang luasnya beberapa puluh kilometer persegi. Dia segera menyadari bahwa ada tiga kelompok agen rahasia di tiga arah berbeda. Setiap kelompok menyiapkan bom kecil di dalam koper. Meskipun ukuran bomnya kecil, Chen Fan merasakan kapasitas penghancurannya yang tak terbatas. Ketiga bom tersebut membentuk segitiga di sekitar Chen Fan sehingga dia tidak bisa melarikan diri apapun rute pelariannya. Senjata nuklir, Rusia akhirnya menggunakan pilihan terakhir mereka. Jadi itu kudeta terakhirmu, bom nuklir. Chen Fan menyeringai dan kemudian berkata, Kamu tahu bahwa jika kamu meledakkan bom itu, bukan hanya aku yang akan mati, kan? Warna wajah Red Sparrow memudar setelah dia mendengar kata-kata Chen Fan. Dia memandang Oleg dengan kaget. Oleg menegakkan punggungnya dan berdiri teguh di depan Chen Fan. Dia menatap Chen Fan dengan tajam dan berkata, Itu rencana B jika aku gagal. Tapi aku ragu aku akan gagal. Aku bukan Galdan, yang bersembunyi di bawah batu sementara aku memperkuat diriku dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan Yao Dao Yi, Li Changsheng, atau Lin Suming di Tiongkok bukanlah lawan yang layak bagi saya, apalagi Anda. Oleg mengumumkan sambil mengisi energinya dengan setiap napas yang diambilnya. Energi di dalam dirinya segera melampaui energi Galdan selama puncaknya dan masih terus berjalan tanpa ada tanda-tanda melambat. Prajurit abadi veteran yang tangguh dalam pertempuran, tulang punggung Rusia, akhirnya siap untuk melepaskan kekuatan mematikannya ke dunia ini lagi. Wajah Red Sparrow tiba-tiba memucat sementara api menari-nari di mata Andrew. Ini akan menjadi pertarungan antara dua penguasa negara abadi, sebuah pemandangan langka untuk disaksikan. Meskipun Chen Fan baru saja bertarung melawan Galdan tahun lalu, sangat sedikit yang diketahui tentang pertempuran itu, dan hingga saat ini, banyak orang masih meragukan apakah Chen Fan benar-benar telah membunuh Galdan. Apakah begitu, Chen Fan menyeringai. Dia telah memperoleh kesuksesan awal dalam budidaya tubuh panjang umur Azur Etir, jadi prajurit negara abadi tingkat menengah tidak akan menimbulkan ancaman baginya. Meskipun Chen Fan merasa bahwa Oleg memiliki banyak teknik kultivasi selain bakat bawaannya yang luar biasa, dia yakin bahwa dia akan mengalahkan lawannya. Saat kedua petarung mengisi energi mereka, Red Sparrow harus terus mundur hingga dia berada 50 langkah dari kedua prajurit itu. Andrew pun terpaksa mundur ke tempat aman. Kabum, sebelum kedua prajurit itu saling bertunangan, energi jiwa mereka bertabrakan terlebih dahulu. Mengontrol energi jiwa adalah kemampuan khas dari pejuang negara abadi. Dengan menggunakan energi jiwa mereka, mereka dapat memanfaatkan sumber kekuatan kuat yang tidak terlihat di dunia, menjadikan mereka dewa yang kuat. Pi, Li, Pa, Arla. Energi jiwa Oleg terwujud di dunia dalam bentuk sapuan cahaya merah, dan kemudian menyerang Chen Fan. Chen Fan menarik lengannya ke atas, mengirimkan bila kehendak ilahi yang gemilang ke arah energi yang masuk. Bila kehendak ilahi membelah kabut merah dan terbang langsung ke arah Oleg. Hah, Oleg terkejut pada awalnya dan kemudian mengepalkan tangannya. Pukulan Oleg tampak biasa saja, tetapi itu adalah hasil kehalusan dan kesempurnaan selama ratusan tahun. Pukulan tersebut tidak hanya menimbulkan luka fisik tetapi juga jiwa. Namun, baru setelah Oleg meninju tiga kali, bila kehendak ilahi Chen Fan akhirnya meredah. Chen Fan kembali unggul di ronde kedua. Namun, Oleg tetap yakin bahwa ia akan muncul sebagai pemenang karena ia memiliki tubuh yang hampir tidak bisa dihancurkan. Tuan Chen Beixuan, apakah Anda yakin ingin melanjutkan jalan ini? Masih belum terlambat untuk berubah pikiran. Tapi begitu pertarungan benar-benar dimulai, tidak akan ada jalan untuk mundur. Oleg menatap Chen Fan dengan tatapan dingin. Tentu, aku akan membiarkan masalah ini berlalu jika kamu menyerahkan Andrew. Lakukan itu, dan aku akan berbalik dan pergi sekarang juga. Jawab Chen Fan, itu tidak mungkin. Andrew adalah penjaga serigala darah terkuat. Kamu bisa meminta apapun, tapi bukan dia. Oleg menggelengkan kepalanya dan menjawab dengan sigap. Oh, Chen Fan tersenyum dan melambaikan tangan. Su, cahaya kemasan memancar dari labu yang diikatkan di pinggangnya. Cahaya itu melonjak ke langit, berputar-putar beberapa kali seiring bertambahnya ukuran dan intensitasnya. Dengan kecepatan kilat, tiba-tiba ia jatuh ke arah Andrew dan melingkari leher Andrew. Ia mengencangkan talinya, memotong leher Andrew, dan terbang kembali ke dalam labu sebelum ada yang tahu apa yang sedang terjadi. Andrew ternganga bodoh pada Chen Fan saat darah akhirnya mulai merembes melalui garis merah tipis di lehernya. Pemimpin pengawal serigala darah saat ini dibunuh oleh Chen Fan tanpa peringatan apapun. Lebih buruk lagi, dia mengeksekusi Andrew tepat di depan hidung pejuang negara abadi lainnya. Pelakunya harus mati, namanya Andrew Peteroff. Menjadi salah satu pengawal serigala darah yang paling berbakat, Oleg telah menyaksikannya tumbuh dewasa. Lelaki tua itu mengasuh anak laki-laki itu ketika Andrew masih kecil dan dia memperlakukannya seperti anaknya sendiri. Andrew juga tidak mengecewakan orang tua itu dan telah menjadi pemimpin Departemen Intelijen yang kompeten. Kemampuannya setara dengan Azure Dragon, Yenantian, Adam, The Fool, dan Zeus. Dia bisa saja membunuh Adam saat penyerbuan di Lembah Warg dengan mudah, tapi dia telah menyelamatkan nyawa Adam agar Adam bisa menyebarkan berita tersebut. Namun, sekuat apapun dia, dia dibunuh oleh Chen Fan dengan satu pukulan cepat. Chen Fan telah datang jauh-jauh ke Siberia untuk menyingkirkan Andrew dan dia telah melakukan hal itu. Ketika kepala Andrew perlahan terlepas dari lehernya dan terjatuh ke lantai, bahkan udara di stasiun pun berhenti bergerak. Pi, Li, Paala, sebuah cahaya merah menyala 3 meter dari mata Olek seperti kilatan petir. Tindakan Chen Fan akhirnya melewati batas veteran yang tangguh dalam pertempuran yang merupakan tulang punggung agen rahasia Rusia. Baada, Olek mengambil langkah maju ketika energi di sekitarnya meningkat intensitasnya. Dia menutup jari-jarinya dan menggenggam sesuatu di udara. Hulom, langit tiba-tiba berubah warna dan melepaskan gelombang besar esenski yang menyatu menuju Olek. Olek mengeluarkan esenski dan membentuknya menjadi cakar serigala sepanjang 3 meter yang dilapisi dengan cakar mematikan dan berlumuran darah. Dengan kecepatan kilat, cakarnya tiba-tiba menyerang Chen Fan. Energi sombong berdesir di sekitar kaki serigala saat ia terbang melintasi stasiun. Chen Fan memperhitungkan bahwa serangan Olek memiliki potensi yang sama besarnya dengan tangan Grand Kinna Chen Fan ketika Chen Fan pertama kali mencapai pencerahan etiril. Bagus sekali, Chen Fan tersenyum ringan. Ia juga menutup jari dan meninju, meniru tindakan lawannya. Chen Fan tidak memasukkan terlalu banyak esensi sejati dalam serangan ini. Sebaliknya, dia memanfaatkan energi di sekitarnya menggunakan kehendak ilahi dan mengisi serangannya menggunakan energi elemen kayu. Tidak lama kemudian tinju biru itu tumbuh menjadi sama besarnya dengan cakar berdarah lawannya. Suhu, aura tinju biru melesat keluar dan berbenturan dengan cakar serigala yang berdarah. Kedua gelombang energi tersebut meledak akibat benturan tersebut dan pecah menjadi sulur-sulur energi yang berputar-putar yang tak terhitung jumlahnya yang bahkan dapat merobek sepotong logam, apalagi manusia. Bang, bang, bang. Olek menghubungkan serangan terakhirnya dengan cakar mematikan lainnya dan Chen Fan juga mengulangi gerakan terakhirnya. Aura tinju biru dan cakar berdarah saling bertabrakan lagi dan mengeluarkan ledakan besar dengan suara gemuruh yang dalam, kedua prajurit perkasa itu saling serang dengan gerakan yang sama 16 kali lagi. Pertarungan mereka telah mengeluarkan esens ki yang kuat yang mengancam akan menjungkir balikkan dunia. Setelah setiap dampak dari dua energi plus yang mematikan, ki energi keluar dari tabrakannya dan melesat ke seluruh stasiun, menghancurkan apapun yang menghalangi jalannya. Bencana ini merobohkan dinding dan merobek atap bangunan-bangunan kecil. Lebih buruk lagi, gelombang kejut ledakan mencapai lebih jauh dari energi ki dan sama-sama merusak. Menarik kembali, Red Sparrow tidak bisa lagi bertahan, jadi dia mundur untuk mencari keselamatan. 50 meter, 60 meter, 70. Red Sparrow tidak berhenti mundur sampai dia berada 100 meter dari kekacauan. Dia melihat kembali pertempuran itu dan terkejut karena tidak melihat apapun kecuali dua sapuan ki energi, satu biru langit dan satu merah tua yang diselimuti oleh ki energi abu-abu. Apakah ini kekuatan sebenarnya dari pejuang negara abadi? Red Sparrow menonton, tapi tubuhnya tidak bisa berhenti gemetar. Dia mengenal lebih dari satu pejuang negara abadi dalam hidupnya, tapi dia belum pernah melihat satupun dari mereka menunjukkan kekuatan mereka secara penuh. Hal paling dekat yang dia saksikan adalah pertarungan antara Chen Fan dan Takemiya Hiro di Menara Tokyo. Namun, pertarungan itu terjadi beberapa ratus meter di atas tanah, tidak terlihat. Parahnya, Takemiya Hiro tidak bertahan lama sebelum ia dikalahkan habis-habisan oleh roda matahari dan bulan milik Chen Fan. Oleh karena itu, pertempuran itu bukanlah contoh yang baik dari kekuatan prajurit negara abadi. Adapun kemenangan Chen Fan atas empat Dewa Iblis, Brigade ke-14, serta Divisi Infanteri 116, Chen Fan melakukannya dengan menggunakan kekuatan tubuhnya sendiri dan tidak memanfaatkan kekuatan langit dan bumi menggunakan kekuatan sejati. Esensi, di sana dan kemudian, Chen Fan akhirnya melepaskan energinya. Gerakan sekecil apapun dari tubuhnya akan mengirimkan energi Ki yang kuat yang mengganggu keseimbangan esensi Ki di alam, mengubah aliran energi alam menjadi kekacauan yang kacau. Perubahan keseimbangan alam yang begitu signifikan telah menarik. Perhatian para penguasa yang berkuasa di area seluas beberapa ratus kilometer persegi. Tuan-tuan itu mengangkat alis mereka karena terkejut dan melihat ke arah aksinya. Saya merasakan keberadaan Dewa yang cukup kuat untuk memusnahkan planet ini. Siapapun dia, dia bukanlah guru transen dan biasa. Mungkinkah dia seorang pejuang negara abadi? Mungkinkah itu Chen Beixuan? Banyak Tuan yang berpikir sendiri. Janji kembalinya Chen Beixuan tidak diterima dengan baik oleh mereka. Meskipun sebagian besar orang awam tidak dapat menyadari bahwa ada sesuatu yang salah, para penguasa yang kuat hampir dapat melihat dalam pikiran mereka dua ekor paus besar yang berputar-putar dengan cepat di sekitar satu sama lain, menimbulkan arus bawah yang kuat di bawah permukaan kenyataan yang tadinya tenang. Bagi banyak dari mereka, ini adalah pertama kalinya mereka menyaksikan pertarungan antara dua raksasa. Besarnya kekuatan yang dilepaskan selama pertempuran membuat mereka menjadi gugup. Meskipun Red Sparrow telah mundur ke jarak yang lebih aman, dia lebih dekat dengan pusat badai yang mengerikan itu daripada kebanyakan orang. Orang tua pernah memberitahuku bahwa perbedaan utama antara pejuang keadaan transenden dan pejuang keadaan abadi adalah kemampuan mereka untuk menarik kekuatan langit dan bumi. Mereka hanya dapat menggunakan sebagian kecil dari energi mereka sendiri untuk memerintah kekuatan surga dan bumi yang sepuluh kali lebih besar. Bumi, saya selalu berpikir bahwa patua saya menarik perhatian saya dengan mengatakan itu, tetapi sekarang saya melihat kebenaran di dalamnya. Petik 2, saat Red Sparrow gemetar tak terkendali, dia tiba-tiba mendapat pencerahan. Tidak heran mereka mengatakan keadaan abadi adalah awal sebenarnya dari kultivasi. Bang, bila Kichenfan menembus cakarnya yang berdarah dan mendaratkan pukulan telak pada kipelindung empat kebenaran milik Olek. Dampaknya tidak melukai Olek tetapi membuat dia terhuyung-huyung ketika lelaki tua itu terhuyung mundur beberapa langkah. Kamu tidak bertarung seperti manusia serigala lainnya. Aku merasa seperti bertarung melawan seniman bela diri oriental. Chen Fan menyipitkan matanya dan berseru. Olek Fasi dalam banyak gaya bertarung dan dibandingkan dengan dia, Galdan bertarung seperti binatang yang berpikiran sederhana. Chen Fan telah mencatat jejak dari banyak teknik bertarung yang dia kenal, cakar elang, tinju tongbei, telapak tangan pigua, dan bahkan seni kuno tangsudo. Lapisan kimerah yang melindungi tubuh lelaki tua itu juga merupakan parodi dari kipelindung empat kebenaran yang digunakan oleh pengguna kekuatan internal. Ketika saya mencapai keadaan abadi, saya tiba-tiba menyadari bahwa semua seni dan teknik adalah sisi berbeda dari satu hal yang sama. Hanya pikiran keras kepala seperti Galdan yang akan gantung diri di satu pohon. Dia tidak tahu bahwa dia telah menyerahkan seluruh hutan. Begitulah cara hidup, terus bereksperimen hal-hal baru akan membawa kesuksesan dan terpaku pada dogma dan ideologi lama hanya akan membawa pada kematian. Olek menegakkan dirinya melawan badai esenski. Rambut putihnya menari melawan angin saat dia mengumumkan dengan lantang dan bangga. Dia sama sekali tidak terlihat seperti orang Rusia yang tua dan pemarah. Sebaliknya, dia memiliki penampilan dan pikiran seperti seorang filsuf Tiongkok yang bijak. Hanya begitu, Chen Fan setuju. Baik Olek dan Lei Qianjue adalah dua kultifator paling kompeten yang pernah ditemui Chen Fan sejak kelahirannya kembali. Meskipun perjalanan mereka masih panjang, Chen Fan dapat merasakan potensi besar dalam diri mereka. Jika mereka pindah ke lingkungan yang cocok untuk berkultifasi, mereka akan segera memperoleh pencerahan dan kebijaksanaan serta menjadi tokoh perkasa di alam semesta. Sayang sekali, kamu terkurung di bumi. Bakatmu terbuang sia-sia. Chen Fan menghela nafas. Chen Beixuan, jangan buang-buang nafasmu. Cobalah untuk melawan seranganku berikutnya. Sembilan Transformasi Dewa Merah. Olek berteriak sambil mengambil langkah maju. Tiba-tiba, angin kencang bertiup dari bawah kakinya. Itu menelan lelaki tua itu dan mengangkatnya ke udara. Saya telah menemukan seni ini untuk digunakan pada Jendral Ye, tapi saya rasa saya akan mengujinya pada Anda. Energi krimson yang bergolak di sekitar lelaki tua itu menyatu menjadi sinar cahaya yang berkilauan dan menyinari kepala Chen Fan. Hampir bersamaan, dia mengulurkan tangannya dan mencakar Chen Fan. Serangannya tidak hanya dibebankan oleh kekuatan langit dan bumi tetapi juga tidak dapat diprediksi. Cakar yang bersinar tampaknya telah mengubah arahnya sembilan kali saat mendekati Chen Fan dan setelah setiap perubahan arah yang cepat, energi dalam serangan itu melonjak. Pada saat ia menyelesaikan sembilan transformasi, serangan itu sepertinya datang entah dari mana, tapi juga dari mana-mana pada saat yang bersamaan. Bagus, terkesan dengan eksekusinya yang brilian, bahkan Chen Fan pun bersorak untuk lawannya. Oleg telah mengemas hampir semua teknik dan trik yang mungkin ada di dunia ke dalam satu serangan ini. Tidak ada serangan lain yang mampu mendekati kompleksitas dan kerumitan desain dan pelaksanaannya. Meskipun seni ini adalah permainan anak-anak di mata penggarap abadi, jauh dari penggunaan harta dharma yang sederhana, Chen Fan terkesan dengan bakat luar biasa Oleg untuk menciptakan seni semacam itu dengan sumber daya yang sangat terbatas. Ia yakin dengan waktu dan pelatihan yang tepat, Oleg dapat mencapai inti emas dengan mudah. Dari semua pejuang negara abadi di bumi, hanya Oleg yang mampu menciptakan seni dengan efek yang tak terbayangkan. Chen Fan bertaruh bahwa serangan itu akan memusingkan bahkan bagi seorang kultifator permukaan laut ilahi. Ini, Chen Fan mendengus saat gelombang energi melonjak di sekelilingnya, mengibaskan rambutnya ke udara. Lalu dia meninju, pukulan Chen Fan langsung dan tepat sasaran dan tampaknya memiliki tingkat kerumitan yang sama dengan pukulan yang dilakukan oleh anak berusia tiga tahun. Namun, Oleg telah mengetahui tipu muslihat tersebut dan memperhitungkan bahwa serangan Chen Fan tidak hanya dapat melawan serangannya tetapi juga memaksanya untuk mengungkap kelemahannya. Ini tidak mungkin. Oleg tiba-tiba diliputi rasa takut. Tidak seperti manusia serigala pada umumnya yang meningkatkan kekuatan mereka dengan mengonsumsi buah warg, dia telah mengambil jalan lain dan mencapai keadaan abadi sebagai seorang seniman bela diri. Karena itu, Oleg tidak hanya memiliki tubuh yang kuat seperti manusia serigala lainnya, tetapi dia juga merupakan seniman bela diri abadi yang perkasa. Menggabungkan kedua kekuatan bersama-sama telah memberi Oleg kepercayaan diri yang cukup untuk percaya bahwa dia hampir tak terkalahkan di dunia ini. Namun, kebijaksanaan dan pencerahan yang dibutuhkan untuk mengeksekusi pukulan Chen Fan yang tampaknya sederhana telah mengejutkannya. Dibandingkan dengan kualitas serangan Chen Fan yang transendental, karya seninya tampak seni yang mencolok dan berlebihan. Chen Fan telah mencapai pencerahan tertinggi, Oleg karena itu, tekniknya berada di luar dunia ini. Bang, pukulan Chen Fan menembus cakarnya yang berdarah, menembus aura perlindungan empat kebenaran Oleg dan mendarat tepat di dada lelaki tua itu. Bang, dampaknya menimbulkan keributan yang menggelegar seperti bunyi lonceng besi cor raksasa. Sebuah kekuatan menembus tubuh Oleg, merobek jahitan pakaiannya sebelum menembus jauh ke dalam tubuh lelaki tua itu, meratakan tulang rusuknya. Kekuatan tak terlihat keluar dari punggung Oleg dan melalui seragam militer meninggalkan lubang menganga di tubuh lelaki tua itu. Tubuh Oleg terlempar dan menabrak dinding yang tak terhitung jumlahnya sampai dia terjatuh ke tanah di ujung stasiun. Chen Fan mengklaim kemenangan dengan satu pukulan sederhana. Red Sparrow tidak bisa berkata-kata karena perkembangan yang luar biasa. Bang, sebelum Red Sparrow bangkit dari keterkejutannya, ada cahaya merah lain yang keluar dari stasiun. Cahaya menembus langit, berputar 180 derajat dan jatuh ke arah Chen Fan. Bahkan dari kejauhan, Red Sparrow bisa mencium bau darah yang berasal dari denyut energi merah. Cahaya merah tua dan bau darah memberikan kualitas yang mengerikan pada pemandangan itu. Jika bukan karena Departemen Intelijen telah mengevakuasi stasiun tersebut terlebih dahulu, pemandangan tersebut akan membuat banyak warga berteriak sekuat tenaga. Red Sparrow menyaksikan dengan mata terbuka lebar saat cahaya merah mendekat, dan dia menyadari bahwa cahaya itu keluar dari tubuh Oleg. Veteran yang tangguh dalam pertempuran ini tidak pernah terlihat lebih kalah. Seragam militernya compang camping, memperlihatkan lapisan pakaian pelindung hitam tipis. Pukulan terakhir Chen Fan telah menembus dadanya dan sekarang, lukanya sepertinya sudah setengah sembuh. Bio-armor lagi, Chen Fan menyipitkan matanya dan kesabarannya semakin menipis. Tanpa bio-armor ini, serangan Chen Fan seharusnya melukai Oleg jika tidak langsung membunuhnya. Serangan macam apa itu, dikelilingi oleh sapuan cahaya merah tua, Oleg bertanya kepada Chen Fan dengan ragu-ragu saat api merah berkedip-kedip di matanya secara tiba-tiba. Saya telah memimpin bumi selama lebih dari seratus tahun dan telah melawan ratusan seniman bela diri. Saya belum pernah menemukan teknik seperti milik Anda. Anda bukan milik dunia ini, ini adalah benda abadi. Apakah Anda sudah melakukannya? Melampaui keadaan abadi dan menjadi dewa tingkat bumi? Oleg bertanya tidak percaya. Biarlah itu dewa tingkat bumi di dunia timur atau orang-orang suci di dunia barat. Mereka hanyalah mitos yang sudah lama terlupakan. Setelah rahasia pedang, penggarap agung telah hilang, Tiongkok belum melihat kultifator lain yang mencapai tingkat pencapaian lebih tinggi daripada keadaan abadi. Oleg dan banyak rekannya menyadari bahwa adalah mungkin untuk mendobrak batas atas budidaya mereka, tetapi berusaha sekuat tenaga, mereka gagal melampaui keadaan abadi. Banyak orang mulai menerima bahwa keadaan abadi adalah tingkat pencapaian tertinggi yang bisa dicapai seseorang, dan tingkat yang lebih tinggi manapun hanyalah fiktif. Dalam beberapa tahun terakhir, bahkan Oleg mulai ragu dengan usahanya selanjutnya. Namun, pukulan terakhir Chen Fan jelas melampaui pemahaman manusia tentang dunia. Untuk melakukan pukulan seperti itu, seseorang harus memahami sepenuhnya hakikat realitas, dan menunjukkan dengan tepat singularitas yang menjadi asal mula semua gerakan dan perubahan di dunia kita. Oleg tidak yakin bahwa seorang pejuang negara abadi bisa mencapai pencerahan seperti itu. Saya baru saja membuat teknik ini, jadi belum ada namanya. Anda bisa menyebutnya Tao Fist atau Immortal Fist, apapun yang Anda inginkan. Chen Fan mengaitkan tangannya ke belakang punggung dan berkata dengan ringan. Kamu membuatnya sendiri, tidak mungkin. Oleg pucat pasi, pejuang perkasa yang telah memimpin dunia selama berabad-abad akhirnya merasakan ketakutan untuk pertama kalinya. Chen Fan tersenyum dan tetap diam. Dia adalah penguasa langit mistik utara, seorang penggarap abadi yang perkasa yang telah mendominasi alam semesta selama 500 tahun. Teknik-teknik yang digunakan oleh lawan-lawannya di bumi sangat sederhana dan kasar sehingga baginya itu hanyalah permainan anak-anak. Kapan saja, Chen Fan dapat dengan mudah memanfaatkan beragam teknik yang dia warisi dari kehidupan terakhirnya, membuat beberapa perubahan agar sesuai dengan tingkat pencapaiannya saat ini, dan menjadikan teknik tersebut tidak hanya dapat digunakan tetapi juga sangat kuat. Bahkan seni abadi tingkat terendah pun jauh lebih kuat daripada teknik apapun di dunia. Oleh karena itu, kekuatan dan daya rusak pukulannya tidak tertandingi oleh teknik apapun di dunia fana. Bentuk 36 bela diri sejati diciptakan oleh sosok perkasa dari sekte surgawi bela diri sejati. Chen Fan dulunya adalah dewa surgawi, sosok yang paling perkasa. Menciptakan teknik di tempat adalah jalan-jalan di taman baginya. Datang lagi, Olek mendengus. Rambut putihnya berdiri tegak. Orang tua itu menggenggam sesuatu di udara dan memanggil dua cakar raksasa berdarah yang dilapisi cakar tajam dari udara tipis. Esens ki Olek membentuk inti dari kedua cakarnya. Mereka juga dilapisi oleh lapisan tebal ki kebencian berdarah dan lapisan ki pelindung empat kebenaran Olek. Tiba-tiba, ketegangan mematikan bercampur bau darah meresap ke dalam stasiun. Olek telah memasukkan serangan itu dengan jiwa surgawinya. Dia telah mengubah tiga kekuatan terpisah di dalam dirinya, energi sejati, esensi ki, dan energi jiwa menjadi satu. Itulah kekuatan sesungguhnya dari seorang pejuang negara abadi. Serangannya tidak hanya dapat merugikan lawan secara fisik tetapi juga merugikan jiwa dan roh. Dia telah memanfaatkan potensinya dengan lebih baik, pria yang jauh lebih bijaksana dibandingkan dengan Raja Serigala Salju. Tidak masalah, kamu bisa mencakarku ratusan kali, tapi kamu tetap tidak akan bisa membalas seranganku. Kata Chen Fan ringan sambil meninju lagi. Chen Fan mengulangi langkah terakhirnya dan melancarkan serangan yang tampaknya biasa saja. Red Sparrow memutar matanya dan memperhatikan dengan cermat, tetapi dia tidak bisa melihat sesuatu yang luar biasa dalam gerakan Chen Fan. Namun, Oleg entah bagaimana gagal melawan serangan Chen Fan sekali lagi. Claw of Blue Di malik miliknya tidak dapat diprediksi, gerakannya lincah, dan kekuatan fisiknya sangat kuat, namun pertahanan lelaki tua itu meleleh begitu saja di bawah serangan Chen Fan. Pukulan Chen Fan menembuski pelindung empat kebenaran dan mendarat tepat di dada kiri Oleg. Bang, dampaknya membuat tubuh Oleg terbang. Cahaya merah menyala melintasi langit dan mendarat kembali ke tanah sekitar 300 meter jauhnya. Bio armor ini agak menyebalkan. Chen Fan mengerutkan alisnya. Pukulan itu membutuhkan pencerahan tertinggi. Oleh karena itu, meskipun penampilannya biasa saja, mustahil bagi seorang kultifator untuk mengeksekusinya tanpa pernah mencapai tahap formasi jiwa. Di sisi lain, pukulan itu jauh lebih mematikan daripada pukulan hipersonik. Chen Fan yakin bahwa dia bisa mengubah tubuh gal dan menjadi bubur menggunakan teknik ini. Kekuatannya harus merugikan dirinya sendiri. Oleh karena itu, Chen Fan bahkan tidak akan pernah berpikir untuk menggunakan teknik ini tanpa mencapai kesuksesan awal dalam badan panjang umur Azure Tirk miliknya. Berkat bio armor, Oleg terluka. Tapi dia tidak mati. Meski begitu, cederanya cukup serius untuk membunuh manusia normal manapun. Namun, Oleg adalah Raja Serigala Darah. Dan oleh karena itu, kemampuan regenerasinya membantunya bertahan hidup. Pejuang negeri abadi manapun seusiamu seharusnya sudah terlalu tua untuk bertarung. Aku yakin kamu telah mengonsumsi sesuatu yang jauh lebih kuat daripada buah intisari embryonik untuk memulihkan vitalitasmu. Melihat Oleg menyerangnya lagi, kesabaran Chen Fan akhirnya menipis. Merusak, dia menginjak tanah dan mendengus. Lantai beton runtuh di bawah kakinya, menciptakan kawas dalam beberapa meter yang dikelilingi retakan jaring. Laba-laba, sementara itu, pantulan tanah melontarkan Chen Fan ke langit dengan kecepatan yang cukup untuk menembus penghalang hipersonik. Chen Fan menyerang Oleg dengan kecepatan 10 kali lebih cepat. Bang, serangan itu terjadi begitu cepat sehingga Oleg hanya punya cukup waktu untuk secara sembarangan melemparkan tanda tai chi dengan kedua tangannya, memanggil perisai untuk meredam pukulan tersebut. Akibat benturan, lelaki tua itu terlempar mundur lagi. Ini hanyalah permulaan. Bang, bang, bang. Dalam sekejap, Chen Fan mematahkan kecepatan hipersonik 9 kali dan melancarkan 9 pukulan. Setiap serangan menyebabkan ledakan mematikan yang mengguncang bumi. Beberapa ledakan terjadi di udara, menciptakan serangkaian awan putih berbentuk cincin yang dengan cepat melebarkan lebarnya. Oleg terlempar ke kiri dan ke kanan seperti karung tinju yang tak berdaya. Pada akhirnya, serangan itu melemparkan lelaki tua itu ke atas dan ke bawah, ke kiri dan ke kanan seperti mainan kecil. Red Sparrow menyaksikan dengan kaget dengan mulut terbuka lebar. Dia menyaksikan Chen Fan membuat 8 salinan dirinya dan 9 di antaranya meninju Oleg dari segala arah hampir secara bersamaan. Oleg tidak memiliki peluang untuk bertahan melawan serangan semacam itu dan hanya bisa mengandalkan aura perlindungan 4 kebenarannya untuk meredam pukulan tersebut. Kabum, pukulan terakhir sebenarnya adalah 9 pukulan yang digabung menjadi satu dan mendarat di atas Oleg. Sementara dia baru saja terlempar ke udara oleh serangan yang datang sebelumnya. Dia mendarat tepat di atap ruang kedatangan, menembus atap dan terbanting keras kembali ke tanah, menghancurkan lantai beton. Di sekitar tubuh Oleg terdapat jaringan retakan yang terpancar dari titik tumbukan. Apakah Chen Fan baru saja mengubah prajurit negara abadi yang kuat menjadi mainan? Bang, Chen Fan mendarat kembali ke tanah dengan suara keras, menciptakan dua kawah di bawah kakinya. Tanpa mengambil nafas sejenak, dia berjalan menuju Oleg yang sedang berjuang untuk bangkit kembali. Jika kamu bertemu denganku setahun yang lalu, aku mungkin tidak akan bisa mengalahkanmu. Bahkan Galdan telah terbukti menjadi tantangan bagiku saat itu. Tetapi sekarang, ceritanya sangat berbeda. Oleg berhasil melihat ke atas dan melihat tubuh Chen Fan diliputi cahaya biru. Tampaknya memecahkan penghalang hipersonik sembilan kali berturut-turut hanyalah berjalan-jalan di taman baginya. Karena itu, Chen Fan telah mencapai kesuksesan awal dalam budidaya tubuh ilahi. Tubuhnya hampir tidak bisa dihancurkan. Saat ini kekuatan Chen Fan sudah sangat dekat dengan kekuatan seorang penggarap terhubung. Batuk, Uhuk, Tiongkok tidak pernah berhenti mengejutkanku. 100 tahun yang lalu, ada Lin Suming, 50 tahun yang lalu ada Jendral Ye, dan sekarang kamu. Itu tidak adil. Oleg terbatuk-batuk keras, mengeluarkan potongan-potongan isi perutnya yang hancur dan menyeringai jelek. Tubuhnya hancur, tidak ada satupun tulang atau organ dalam yang masih utuh. Bahkan perlindungan dari bioarmor tidak mampu meredam pukulan mematikan Chen Fan. Meskipun serangan Chen Fan tidak merobek bioarmornya, pukulannya telah membawa kekuatan penetrasi ke seluruh tubuhnya dan menghancurkan lelaki tua itu dari dalam. Meskipun memiliki kemampuan generasi yang luar biasa, luka parah seperti itu membutuhkan waktu beberapa puluh menit bagi manusia serigala untuk pulih sepenuhnya. Apakah kamu sudah selesai berbicara? Chen Fan mengaitkan tangannya ke belakang punggung dan beringsut ke arah lelaki tua itu. Saya bersumpah untuk melindungi ibu Rusia, tentu saja saya belum selesai. Saya akan berjuang sampai mati. Oleg menyeringai sedih saat darah mengalir di matanya. Pembuluh darah di tubuhnya muncul satu demi satu, mengeluarkan asap yang mengepul. Seni rahasia menghamuskan darah. Ini adalah upaya terakhir dari hampir semua makhluk luar biasa yang telah membangkitkan kekuatan garis darah mereka. Oleg sudah terlalu tua untuk menggunakan seni ini dengan aman. Jadi kematiannya dapat dipastikan setelah seni tersebut dieksekusi. Namun, Oleg tidak tergoyahkan oleh pandangan suram tersebut dan malah menggandakan kemampuannya dalam bidang seni. Semakin banyak asap merah mengepul dari kulitnya, tubuhnya pulih dengan kecepatan luar biasa dan energinya juga melonjak. Kemudian terjadilah transformasi manusia serigala saat bulu putih tumbuh dari kerabatnya dan menutupi tubuhnya. Maka kamu akan mati hari ini. Chen Fan berkata dengan dingin. Dia menatap lelaki tua itu dengan tenang dan mengulurkan tangan kanannya. Tiba-tiba, suara gerindera yang keras terdengar dari kejauhan. Timbre suaranya begitu dalam dan kuat hingga menggetarkan gigi pendengarnya. Penampakan telapak tangan selebar 10 meter muncul di hadapan Chen Fan. Telapak tangan dunia lain itu berukuran sangat besar hingga hampir memenuhi seluruh stasiun kereta. Tangan agung kin naroh terhubung kayu Yi. Chen Fan telah mencapai puncak pencerahan etiril selama panasnya pertempuran, jadi kekuatan barunya memberikan kehidupan baru ke dalam trik lama yang sama yang dia gunakan berkali-kali. Pemandangan penampakan selebar 10 meter dan niat jelasnya akhirnya membuat Oleg mengalah. Tiba-tiba, suara mendesak terdengar di stasiun. Tuan Chen Beik-Suan, Rusia mengakui kekalahan. Tuan Chen Beik-Suan, Rusia mengakui kekalahan.